Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita selalu dalam badan sehat dan dalam lindungan Allah SWT Hari ini anak-anak kelas 3 kita akan sama-sama belajar tentang materi ibadah sholat Nah sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama Baiklah setelah berdoa, materi yang kita pelajari hari ini sesuai yang sudah ibu sampaikan tadi Yaitu tentang ibadah sholat Ada yang tahu apa itu ibadah sholat? Ibadah sholat secara bahasa artinya adalah doa Dan secara istilah adalah serangkaian perbuatan dan ucapan Yang diawali dengan takbiratulitom dan diakhiri dengan sholat Dalam sehari berapa kali ya kita sholat? Perintah Allah untuk sholat Sepharus sehari ada 5 kali Yang pertama, subuh di pagi hari sebanyak 2 rokaat Yang kedua, bubur di siang hari sebanyak 4 rokaat Yang ketiga, asar di sore hari sebanyak 4 rokaat Yang keempat, maghrib di sejar hari sebanyak 3 rokaat Dan yang terakhir, sholat isya sebanyak 4 rokaat Nah materi selanjutnya, materi tentang tata cara sholat Yang pertama, yang harus kita lakukan ketika sholat adalah Berdiri tegak menghadap ke kiblat Sebelum takbiratulitom Kita berdiri menghadap kiblat Sambil mengukuhkan niat di dalam hati Untuk melakukan sholat karena Allah SWT Contoh niat sholat subuh misalnya Bismillahirrohmanirrohim 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 Bismillahirrohim Mustafah bila ruti berlatih Ada'anillahi ta'ala Tata cara sholat yang selanjutnya Yaitu tahbiratul ikhram Ketika melakukan tahbiratulik rom, kedua tangan diangkat sejajar dengan bahu Telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat, jari-jari tangan lurus dan ibu jari disejajarkan dengan daun telinga Kemudian mengucapkan takbir al-mallahu akhbar Setelah itu kita membaca surat al-fatihah dilanjutkan dengan membaca ayat-ayat al-Quran yang dihafal Berikutnya kita melakukan ruku Ruku diawali dengan mengangkat kedua belah tangan seperti ketika melakukan tahbiratulik rom Dengan mengucapkan takbir al-mallahu akhbar Ketika ruku, posisi punggung dan kepala sejajar membentuk garis lurus Kedua telapak tangan berada tepat di lutut Kedua lengan tangan diupayakan selurus mungkin Adapun bacaan ruku yaitu Subhanallah rupiah 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 Yaitu berdiri tegak dari ruku seraya mengangkat kedua belah tangan seperti ketika tahbiratulik rom Ada pun baca yang didal adalah Selanjutnya Yaitu sujud Cara sujud yang pertama Meletakkan kedua lutut dan jari jemari Kedua kaki di atas sajada atau tempat sujud Kemudian disusul dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sajada Diteruskan dengan merapatkan gani dan hidung di atas sajada Posisi kedua telapak tangan sejajar dengan bunda Kemudian meregangkan kedua telapak tangan dari lambung dan siku terangkat ke atas Tidak boleh menempel di lantai Kemudian membaca bacaan Selanjutnya, duduk di antara dua sujud Tentang caranya, duduk di atas telapak kaki kiri Sedangkan kaki kanan bertumpu dengan ujung jari-jari yang dilipat ke bawah Kedua telapak tangan diletakkan di atas dua lutut Kemudian membaca doa Selanjutnya, membaca tashahut awal Dengan cara duduk di atas telapak kaki kiri Sedangkan kaki kanan bertumpu dengan ujung jari-jari yang dilipat ke bawah Jari telunjuk kanan diacungkan Sementara jari-jari lain menggenggam Telapak tangan kiri diletakkan di atas lutut kiri Tentang caranya, sholat selanjutnya Yang dilakukan dengan cara duduk tawaruk Yakni duduk dengan cara menghilangkan kaki kiri di bawah kaki kanan Sedangkan kaki kanan bertumpu pada ujung jari yang dilipat ke bawah Menghadap ke kiblet Mengacungkan jari telunjuk kanan Sementara jari-jari lain menggenggam Seperti tashahut awal Membaca tashahut atau tahiyat Dan sholawat seperti yang dibaca pada tashahut atau tahiyat awal Dan kemudian Tata cara sholat yang terakhir yakni salam Tata cara salam Mengucap salam seraya telunjuk kanan ditarik kembali Dan menoleh ke arah kanan hingga pipi kanan kelihatan seluruhnya dari belakang Diteruskan dengan mengucapkan salam kembali seraya menoleh ke arah kiri Hingga pipi kiri kelihatan dari belakang Nah anak-anak setelah memperhatikan tata corak sholat lagi Mari kita praktekkan sholat yang baik dan benar bersama orang tua kalian Dan jangan lupa tulis macam-macam rukun sholat di buku tugasnya Berikutnya kita belajar tentang keutamaan sholat Utamaan sholat yang pertama Yang pertama sholat adalah ibadah yang nanti ketika hari kiamat menjadi ibadah yang pertama kali misal Yang kedua sholat dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan muka Yang ketiga sholat adalah yang agama Dan yang keempat sholat dapat menghapuskan dosa-dosa kita Madari kita yang terakhir ya ini tentang hikmah ibadah sholat Yang pertama sholat mengajarkan kita untuk selalu mengingat kepada Allah Yang kedua sholat mengajarkan kita untuk disiplin waktu Yang ketiga sholat mengajarkan kita untuk hidup bersih Yang keempat sholat mengajarkan kita untuk rendah hati Dan yang kelima dengan beribadah sholat kita dapat menjalin kebersamaan dan persatuan Nah sekarang ayo cari dan temukan perilaku sehari-hari yang menunjukkan hikmah dan keutamaan sholat yang ada di sekitarmu Bitalah petunjuk gurumu melalui media yang sudah disediakan Demikian pembelajaran kita hari ini terkait dengan ibadah sholat Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdallah Alhamdulillahirrohbilalamin Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh